Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid aplikasi khusus dan disini kita memanfaatkan fitur dari Google ya sangat luar biasa banget sangat powerful banget kenapa karena kita bisa mencari judul lagu hanya bermodalkan suara mulut kita ya jadi kita hanya memainkan instrumen-instrumen dari musiknya itu di sini kita langsung aja kita perhatikan caranya oke di sini Google ya Google kalau kalian lihat di HP saya ada widget di sini ada yang gambar icon G kemudian ada icon mic dan kamera ini ya sepertinya dan di sini kalau di HP kalian belum ada silahkan kalian pergi ke Google aja di sini kalau belum ada aplikasinya silahkan dan install pastikan aplikasinya Google ya bukan chrome Oke jika sudah selesai kita tinggal klik icon mic-nya kemudian kita pilih huruf twee lagu dan kita mainkan instrumen musiknya playedstedia a tip-tidid excessive Jose tidio didit didit itu nah ya jadi langsung ketemu ya saya hanya memainkan instrumen musiknya aja disini penyanyinya yaitu wali kekasih halal sekarang kita coba sedikit kacaukan lah ya instrumennya oke kita klik icon micnya sekitarkan telusuri lagu dulu ya oke disini sudah ketemu juga disini saya tadi memainkan instrumennya sedikit saya mainkan nada-nadanya ya dan intonasinya juga dan disini masih bisa dibaca suara saya judulnya ibu dan penyanyinya iwan fals dan ini luar biasa banget selain dia bisa mendeteksi cara lainnya sih kalian bisa mendekatkan hp kalian ke musik musik yang sudah diputar misalnya kalian ingin mencari tahu judul lagunya bisa juga gitu baiklah sekian tutorial cara mencari tahu judul lagu tanpa menggunakan aplikasi hanya menggunakan fitur dari google kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar nanti akan kita bahas bareng sampai jumpa di video selanjutnya bye bye